Dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di beberapa masjid di Surabaya. Mereka menggunakan kunci T untuk mencuri motor dengan cepat. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi kedua pelaku berinisial SR dan SI. Masjid yang menjadi target antara lain Masjid As-Salafiyah, Masjid Al-Amin, Masjid Darussalam, dan Masjid Baitul Muhlisin. Dalam aksinya, mereka berhasil mencuri dua motor di setiap lokasi, dengan total delapan motor di bawah kabur. Selain itu, mereka juga mencuri motor di halaman Al-Famidi di Ketintang, Surabaya. Salah satu pelaku ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. T, dia masuk pada saat orang di sana ada kendaraan, dia diambil dan di bawah kabur. Dia residivis atau bagaimana? Belum. Jadi ini baru pertama kalian melakukan, sudah kita muka terkait dengan 9 TKB tadi ya.